Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan Qubra Group semoga panjang yang sedang nonton video ini dalam keadaan sehat walafiat ada punya lagi sakit semoga penyakitnya segera diangkat ulamo sepanam watala dan berikan kesembuhan Amin 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 dan diberikannya rezeki yang berkah barukah turat-turat genetika tukus sawah genetika sangunemkah dan mentina Amin 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 hari ini kita akan berbagi tutorial cara anulur ya ganti piston cara ganti piston ini untuk pennya lor pen piston atau pen shaker ini harus licin semacam ini teman-teman ya jangan sampai terjadi seret ya yang untuk tulisan untuk setangnya lor setang piston ini ada tulisan angka lor ya untuk angkanya ada di sebelah depan temen-temen ya untuk angkanya berada di sebelah depan nah ini juga ada tandanya lor untuk di atas piston yang sebelah depannya ada panahnya ini kita lepas lagi lor untuk piston yang nomor dua ya Hai ini ada kancingannya ini juga akan kita lepas lor ya Nah ini ada tandanya lor ada panahnya ini ini arahnya ke depan lor ya Nah ini temen-temen ya Nah ini yang ada angkanya itu mengikuti panah menghadap ke depannya jangan sampai terbalik lor kalau terbalik nanti nggak bisa dipasang nah semacam ini lor ya hati-hati ya nah 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 kan ini pas lor yang ada angkanya untuk setang ada menghadap ke depan ya itu tolong diingat untuk pemula setelah itu kancingannya dipasang lor nah nah ini kita pakai ring piston PP aja ya ini operasinya standar ini ringnya juga standar lor ini nggak kau terlalu cuma ganti ring sama piston aja nah ini berbeda nya lor ya untuk yang lama dan yang baru kalau yang lama rumahnya ring piston ini sudah aus lor ini ya rumahnya ini ini untuk top nomor pertama ini sudah aus oleh sebab itu ini kita ganti untuk piston pas ringnya harusnya semacam ini lor ya harus pas lagi lor ini sudah nampakan lor tuh weh cara jawabannya tuh weh nih lor jadi ini kalau dikasih ring baru enggak lama lagi akan rusak lor karena kocak untuk ringnya ya kalau dipasang di piston yang lama jadi ini kita ganti sekalian lagi lor untuk tepi-tepinya ini lor tepi-tepinya lubang ini sudah muncul ya sudah aus ya nah ini nampak lor kalau yang baru kan masih span belum ada benjolan yang keluar dari kalenan atau lubang ring piston ya ini sudah akan enggak kita pakai lagi yang baru lor untuk yang lama enggak akan kita pakai lagi lor nah ini cara memasangnya ring lor ya ini untuk top-2 jadi kita pasang dulu untuk top-2 lor ring ring yang nomor dua ya top reseker untuk nomor dua enggak sulit lor memasangnya gampang aja ini ya nah ini teman-teman ya kita renggakan celup nah nah pas untuk top satu ini ada angkanya lor ada tulisannya ya untuk angkanya atau tulisannya ada di bagian atas nah ini top dua lagi lor caranya sama lor nah nah ini nanti akan masuk ke ring satu itu kita pindah lagi ke yang nomor dua ini cara manual teman-teman ya jadi semuanya caranya sama lor dan jangan lupa untuk tulisannya ada top T1 T2 kalau T2 itu untuk top nomor dua atau lubang nomor dua teman-teman ya kalau yang nomor tiga itu sebagai saringan uli atau filter uli yang tadi sudah kita pasang duluan karena memasangnya juga gampang kalau yang sulit ini temen-temen ya karena ini gampang patah lor rawan patah untuk kolte ya kolte sama zebra nah ini untuk top dua lagi lor top dua dulu nanti akan masuk ke rumah ring satu setelah itu kita pindah kita turunkan lagi nah dan harus berhati-hati teman-teman ya karena ini kalau terlalu di penggang nanti akan patah nah oke sip nah ini tinggal top satu jangan lupa tulisannya juga di atas sip nah ini ada tulisannya lor untuk semuanya oke teman-teman kita akan memasang piston untuk kolte 120 ya ini ya kolte tua nah untuk arah ringnya lor kita bikin silang ini ya jangan jangan atas bawah kita bikin silang untuk gap nyapir ya gapnya ring atau renggangnya ring ini kita silang lor jangan lupa dikasih uli lor ya untuk pistonnya atau ring pistonnya sama boringnya ya dikasih uli dulu agar nanti pemasangannya lebih mudah ini uli sebagai pelumas lor masuknya nanti akan gampang karena kalau nggak ada pelumasnya karena masuknya susah lor seret dan jangan lupa untuk arah gapnya lor yang arah arah sambungan ring itu jangan sampai atas bawah harus harus menyilang jangan lupa untuk pennya juga dikasih lor ya dikasih uli ya dan untuk metal jalannya ini sudah baru lor kita ganti yang baru ya ini juga dikasih uli jangan lupa dan arahnya harus ke depan teman-teman ya arahnya panah ya untuk ringnya sebelah sini lor sama sebelah sini ya yang penting tidak tempok lor tidak atas bawah tempok ya kita memasangnya pakai alat biasa aja lor nah ini kita taruh sini ya itu ring nomor 2 nomor 1 disini lor nomor 2 disini ya kita pakai alat seperti biasa lor namanya akep ini yang menempelkan ring lor lor ya oke lor ini untuk nomor 4 ya setelah nomor 1 kita pasang untuk nomor 4 yang posisinya di atas lor nah ini sudah kita pasang lor ya dan sudah rapat kita ratakan lagi dan kita ketuk ke bawah lor langsung celup kita ketuk pakai garan petel lor ya garan ember ya nah kita ketuk lagi lor untuk yang bagian bawah sana sudah ada yang meluruskan lor dan memasang untuk metal jalannya ya nah ini metal jalannya sudah kita kasih uli nah ini dikasih uli juga lor untuk bagian bawah ya jangan lupa untuk petelnya metal jalan harus 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 pas lor dan jangan sampai terbalik ya karena petelnya atau tandanya atau tandanya itu harus beriringan oke teman-teman ini sudah terpasang semua dan sudah kuat ya sama sekali nggak koca lor walaupun tidak di kolter ya ini kita bersihkan juga jangan lupa sebelum dipasang seker untuk dikasih lem dikasih lem dikasih uli untuk beringnya lor ya oke teman-teman ini ini kita sudah pasang untuk hitnya atau silinder copnya ini kita masang templar lor ya dan jangan lupa waktu pemasangan juga dikasih uli lor dan untuk yang sebelah sana itu masang manipol teman-teman ya manipol in-act ini kita masang blue luan lor namanya blue luan itu berada di atasnya templar lor blue luan sudah terpasang semua sekarang kita tinggal pasang untuk umur 17-an lor umur style-an ini ya umur style-an clap oke murah sudah kita pasang semua teman-teman dan sekarang akan kita setel clapnya lor ya ini kita setel 10-15 lor ya untuk x-nya 15 untuk in-nya 10 0,10 ya setelnya gini lor ya ini untuk top nomor 1 lor dan mengambilnya top nomor 1 dari dilko nya teman-teman ya untuk in-nya kita pakai 10 yang x-nya 15 lor ya ini nanti setelah 1 bulan baru kita setel lagi lor yang jelas kalau sudah 1 bulan itu sudah gendol lagi karena 1 bulan itu masih masa garansi lor untuk setel clap ya ini pakai 2 kunci lor untuk kunci 17 sama 14 ya yang 14 untuk kunci atas yang 17 untuk kunci mur yang bawah ya oke teman-teman sudah pas ini untuk kelas telan ini untuk kelas telan 1 3 4 2 lor ya kita mengambilnya dari ini lor dari arahnya rotor ya dan kita putar pakai askreknya yang di askreknya kita putar pakai kunci 19 lor atau 22 lor saya lupa lor oke lor ini sudah hidup sudah sip dan perlu diperhatikan untuk ulinya lor ya uli naik apanda dan itu sudah nampak ulinya naik lor sudah nampak mengalir ya dan berarti itu sudah bagus semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih